Intro Ini kisah perwira Siliwangi Ikut ujian sekolah sambil tenteng bedil usai ujian langsung ikut perang Perwira Siliwangi itu bernama Solihin GP atau bernama lengkap Solihin Gautama Purwanegara Dia kini salah satu jenderal sesepuh Kodam Siliwangi Salah satu jenderal senior TNI yang masih tersisa Solihin GP terakhir pensiun dengan pangkat legend atau jenderal bintang 3 Solihin adalah prajurit TNI yang sudah ikut berperang sejak zaman revolusi kemerdekaan Ia sudah merasakan desing peluru sejak masih belia Keterlibatan Solihin dalam perang kemerdekaan dimulai ketika ia mulai bergabung dengan satuan tentara pelajar di Jawa Barat Tentang kiprahnya sebagai tentara pelajar Ada sebuah cerita yang lumayan lucu yang dituturkan Solihin GP dalam buku Solihin Gautama Purwanegara Perjalanan Empat Zaman Si Anak Menak Yang Disusun Pusat Data dan Analisis Tempo Ketika diwawancarai wartawan Tempo Solihin bercerita ketika Jepang kalah oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II dan Indonesia Ia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Belanda kembali berusaha menyelinap masuk Indonesia dengan mendompleng pasukan penjaga keamanan Inggris Ketika itu Solihin masih berstatus sebagai pelajar Dia sudah bertekad untuk ikut membela dan mempertahankan kemerdekaan Tekadnya itulah yang membawa Solihin ke kancah pertempuran Nah, ketika itu Solihin masih berstatus pelajar Tapi dia sudah tenteng bedil dan ikut bertempur bersama satuan tentara yang tempatnya bergabung Satu waktu, Solihin harus ikut ujian sekolah kelas 3 sekolah menengah Karena dalam situasi pertempuran Solihin datang ke sekolah untuk ikut ujian dengan memakai seragam pejuang lengkap dengan bedilnya Ketika itu Solihin beranggapan Sekolah dan perang melawan penjajah sama pentingnya Selesai ujian bukannya santai-santai nongkrong dengan kawan sebaya satu sekolah Tapi Solihin kembali ngacir ke medan pertempuran Menyambung nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Setelah ujian, saya langsung ngacir ke lapangan untuk perang Ucap Solihin seperti dikutip dari buku Solihin Gautama Purwanegara Perjalanan 4 Zaman Si Anak Menak Menurut Solihin Ia ikut perang dengan menenteng bedil milik Jepang Kata dia, itu adalah senjata rampasan yang diperolehnya di lapangan terbang Andir Bandung Setelah sekian lama tenteng bedil rampasan dari tentara Jepang Solihin berhasil ganti senjata Senjata barunya adalah senapan bekas peninggalan tentara kerajaan Hindia Belanda atau Kenil Menurut Solihin Bedil Jepang terlalu panjang dan pelurunya susah didapat Masih menurut Solihin Hingga kini masih ada senjata selama masa perjuangan yang ia simpan baik-baik yaitu Jungle Rifle Senjata ini ia dapat ketika ikut menghadang pasukan musuh di Cilacap, Jawa Tengah Masih ada dan 16 saya simpan di rumah Kata Solihin yang akrab dipanggil Mang Ihin tersebut Solihin lahir di desa Karang Nunggal, Tasik Malaya, Jawa Barat Pada tanggal 21 Juli tahun 1926 Ia anak ke-10 dari 13 bersaudara Ayahnya bernama Abdul Ghani Purwanegara Seorang wedana atau pembantu bupati yang membawakan beberapa camat Ibunya bernama Siti Ningrum Ayah dan ibunya bisa dikatakan keturunan menak atau priai Menurut Solihin Nama Purwanegara itu sebutan bagi kelompok warga yang dulu menjaga kerajaan Galuh di Ciamis dan sekitarnya Raja Galuh yang kemudian mendirikan kerajaan pajajaran Memilih ibu kota di Pakuan, Bogor, Purwanegara yang merupakan nama belakangnya merujuk pada sebutan negara tua Bekas kerajaan Galuh itu, selama berkarir di TNI Solihin kenyang dengan berbagai palagan Dia pernah bertempur melawan tentara Belanda Pernah ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 Ikut menumpas pemberontakan DITII Kartos Wirjo di Jawa Barat Terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI, Permesta dan menumpas pemberontakan Kahar Muzakar Solihin pernah menjadi Pangdam Hasanuddin menggantikan Jendral M. Yusuf Dia juga pernah jadi Gubernur Akabri Pernah pula jadi Gubernur Jawa Barat Ia pensiun dengan pangkat terakhir Letjen atau Jendral Bintang 3 Pernah pula jadi Gubernur Akabri